Di TCA Jelid 2, halaman 198 Ini cukup menarik dan mungkin juga akan mengagetkan jenengan Di sana dibahas tentang hukum suring Suring itu halal atau haram Jawaban Majelis Tarji Di sana dikutip Apa yang ditulis oleh Kiyaji Ahmad Dahlan Yaitu pendiri Muhammadiyah Bahaya Ahmad Dahlan Tahun 1915 Itu menulis di SM SM itu apa? Suara Muhammadiyah Yang mana beliau menyatakan Membunyikan suring itu dilarang Termasuk maksiat tujuh anggota Badan Berarti membunyikan suring Termasuk apa? Maksiat tujuh anggota Badan Berarti halal haram Haram Tapi di sisi yang lain Ketika kita nonton film Apa Pak Bu? Sang Pencerah Film yang berdasarkan novel Di sana digambarkan Di sana digambarkan Bahaya Ahmad Dahlan itu Justru menggunakan musik itu Sebagai media Da'wah Bahaya Ahmad Dahlan Pandai Dahlan Memainkan apa? Biola Ketika salah satu santrinya Pertanya Bahaya Ahmad Dahlan Apa yang dimaksud dengan Agama? Bahaya Ahmad Dahlan Tidak menjawab Agama itu secara Teoritis Justru beliau Mengambil Biola Kemudian Biola itu Digesek Atau dimainkan Melahirkan Suara yang Cukup apa? Cukup merdu Kemudian Bahaya Ahmad Dahlan Tanya Wahai santriku Bagaimana pendapatmu Tentang Suara Biola tadi Ada yang menjawab Oh Mbah Yai Mbah Yai Suara tadi cukup apa? Indah Terus yang satu Menjawab Mbah Yai Suara itu penuh Dengan kasih Sayang Mbah Yai Suara itu Masuk ke dalam Hati Sayang Kemudian Bahaya Ahmad Dahlan Menjawab Itulah agama Agama itu Penuh dengan Keindahan Penuh dengan Apa Pak? Kasih sayang Penuh dengan Cinta Kemudian Bahaya Ahmad Dahlan Meminta Salah satu Dari muridnya Untuk memainkan Biola Pak Ternyata Muridnya Memainkan bola Digesek Suaranya Tidak jelas Pak Kenapa? Karena tidak Ahli Kata Mbah Yai Ahmad Dahlan Itulah orang yang Tidak paham Ilmu Tidak paham Agama Apa yang kita Dapati di novel itu Pak Dan juga Sang Pencerah itu Ternyata Berlawanan Dengan Data yang ada Di SM Suara Muhammad Dia tahun 1915 Mbah Yai Ahmad Dahlan Mengatakan Kalau mendengarkan Surling Itu termasuk Tujuh Maksiat Anggota Badan Ternyata Pak Setelah saya Telusuri Misalnya Al-Imam Al-Ghazali Dalam Bidayatul Hidayah Itu bicara Tentang Maksiat Tujuh Anggota Badan Dan juga Di dalam Kitab Yang umum Dikaji Di masyarakat Indonesia Yaitu Sulam Safinah Kalau orang Jawa Nyebutnya Sulam Supinah Sulam Supinah Tapi yang betul Sulam Safinah Ada Safinah Tunajat Dan Sulam Taufik Karena ada dua Isinya kan Dua buku kan Yang pertama Safinah Tunajat Yang kedua Sulam Taufik Yang ditulis oleh Abduwah Baklawi Baklawi itu Suku Yang ada di Yaman Yang Nasabnya Sampai Rasulullah Yang sampai Sekarang Menjadi Perdebatan Belum Selesai Ngikut Itu Baklawi Yang ada Di Indonesia Nasabnya Betul-betul Mereka Duri Rasulullah Atau Ternyata Bukan Itu Yang menjadi Perdebatan Pengarang Sulam Taufik Itu Abduwah Baklawi Itu Dari Baklawi Yang ada Di Yaman Di Sulam Taufik Di sana Dikatakan Di antara Maksiat Anggota Badan Faslun Wa Min Ma'asi Al-udhuni Al-istima' Ilal-mizmer Masal Di antara Kemaksiatan Kemaksiatan Telingah Telingah Mendengarkan Seruling Wa Tombur Dan Tombur Dan Semua Alat Yang diharamkan Suara-suara Yang Diharamkan Berikutnya Di Sulam Taufik Ketika Bicara Tentang Maksiat Maksiat Kedua Tangannya Wa Min Ma'asi Al-yadin Wal-lu'bu Bil'alat Allah Wi'al Muharramah Ketombur Wal-mizmer Wal-autar Dan di Antara Kemaksiatan Dua Tangan Itu Bermain Dengan Alat-alat Permainan Yang diharamkan Sebagaimana Tombur Seruling Dan Gitar Jadi Yang mengharamkan Musik itu Di antara Referensinya Ada di Kitab Sulam Sulam Taufik Sulam Apa Sulam Taufik Bahaya Ahmad Dalan Karena Bahaya Ahmad Dalan Dulu Mengkajinya Sama Dengan Maksudnya Belajarnya Sama Dengan Ulama-ulama Yang ada Di Indonesia Secara Fikir Baca Kitab Madhab Shafi'i Pasti Mbahaya Ahmad Dalan Membaca Sulam Sulam Taufik Atau Sulam Sepinah Sehingga Fatwa Mbahaya Ahmad Dalan Mengharamkan Apa Musik Tadi Mengharamkan Seruling Sebagaimana Keterangan Dalam Kitab Sulam Sulam Taufik Apakah Fatwa Mbahaya Ahmad Dalan Ini Salah Ketika Ketika Itu Kalau Jenengan Sekarang Ada fatwa Semacam Ini Orang Mama Dia Terima Atau Terima Atau Enggak Terima Atau Enggak Terima Berarti Stop Musik Kalau Diterimakan Di jendengan, harus tidak ada ringtone-nya. Kemudian apalagi, Pak? Kalau jendengan ke warung, pakai headset. Kenapa? Pakai headset kan, kalau keluar rumah, entah di warung, di perjalanan, di kantor pun, juga kadang mendengar apa? Musik. Berat atau tidak? Ada yang ngomong berat, ada yang ngomong. Enggak. Dasarnya di mana? Di sulam? Di sulam taufik. Apa yang disampaikan oleh Mbak Ya Ahmad Dhanan, ketiga itu memang sangat relevan, Pak. Karena musik itu si'arul fasakoh. Si'arnya orang-orang fasakoh. Orang yang di masjid itu enggak mungkin mainan musik. Sama pun jamaah atau imam menunggu jamaah sambil gitaran, enggak ada, Pak. Ada atau enggak? Enggak ada. Di tahun 19, 15. sebagaimana pandangan pandangan ulama-ulama dulu, Pak, dari empat madhab itu secara umum menghalangkan apa? Musik. Jelas atau enggak? Jelas atau enggak? Ini betul-betul diterima atau enggak? Ya, kemudian dijelaskan, Pak, oleh Majelis Tarji. Memang di masa itu belum berdiri Majelis Tarji. Majelis Tarji itu rekomendasi Muqtamar Muhammadiyah 1927, Pak. 1928 dibentuk struktural 1929 baru pertama kali Majelis Tarji melakukan apa, Pak? Muqtamar khusus Tarji. Artinya belum ketika itu belum berdiri Majelis Tarji. Sehingga ibadah itu belum diklasifikasikan. Mana ibadah makhdo, mana ibadah wairu, makhdo. Mana ibadah amah, mana ibadah kosoh. Kemudian juga belum dikaji. Mana itu alat, mana itu tujuan, Pak. Kan musik itu bahannya, Pak Pak. Misalnya saya bicara gitar. Gitar itu bahannya, Pak. Kayu sama apa, Bu? Sapa senar. Kalau strolling, bambu. punya hukum atau enggak? Kayu sama senar sama bambu, jenengan bisa hukumnya atau enggak? Jenengan bisa hukumnya atau enggak? Punya hukum atau enggak? Enggak punya hukum. Tetapi ketika melahirkan suara, suaranya itu mengarah ketaatan atau kemaksiatan positif atau negatif. Ketika melahirkan suara, bisa mengarah positif atau negatif. Punya hukum atau enggak? Punya hukum atau enggak, Pak? Punya. Nah itu. Sekarang saya tanya, pisau, gaman, itu punya hukum, Pak? Punya hukum atau enggak, Bu? Tidak. Pisau itu kan buat masak, Bu. Kalau pisau buat masak, hukumnya apa, Bu? Dengan masak pakai pisau itu hukumnya apa, Bu? Masak wajib pakai pisau atau enggak, Bu? Eh? Wajib. Tapi bagi orang yang jahat, Bu, pisau itu bisa untuk membunuh. Yang punya hukum, pisaunya atau atau tujuan menggunakan pisau itu? Tujuan. Itulah yang nanti kita sebut dengan ilah. Itu yang kita sebut dengan apa? Ilah. Ilah itu apa? Sebab motivasi kausa yang melahirkan sebuah hukum. Sebuah hukum, Pak? Tadi pisau bagi ibu-ibu yang masak di dapur hukumnya bisa sunah, bisa apa, Bu? Wajib. Tapi kalau pisau dipegang oleh perampok penjahat hukumnya apa? Haram. Bukan gitu. Yang menentukan ini apa? Tujuan atau motif. Itulah yang disebut apa? Il Ilah. Oke. Jelas atau enggak, Pak? Jelas ya? Sekarang kita lihat di HPT. Di HPT itu ada kitab Masail Shabta. Kita beberapa masalah. Di sana dibahas hukmu alatil lahwi. Hukum alat musik. Kenapa bukan nyanyian tapi alatnya, Pak? Yang dibahas. meskipun musik itu musik itu ungsurnya ada, Pak? Ada suara, ada ada alatnya juga, kan? Musik sekarang itu apa cukup nyanyian saja atau ada alatnya, Pak? Ada alatnya, ada suaranya. Tapi di kitab Masail Shabta itu yang dibahas alat alat musik. berarti alatnya, kenapa kok alatnya? Bukan nyanyianya atau suaranya. Ya, karena hadis yang bicara tentang haramnya apa, Pak? Haramnya musik itu pada alatnya, bukan pada lantunan suaranya atau siirnya. Nah, kok demikian? Ya, kita lihat. Apakah Nabi pernah bersiir, Pak? Pernah atau enggak? Pernah. Di hadis Aisyah, Aisyah itu mau menikahkan kerabatnya. Bilang sama Nabi. Kemudian Nabi menjawab. Ketika Aisyah bilang kepada Nabi ingin apa? Menikahkan kerabatnya. Kata Nabi, Wahai Aisyah, kenapa engkau enggak cari seorang wanita bisa bermain rebana. Alat musik yang jelas halal, Pak, itu rebana. Rebana. Nabi bilang, A'linun nikahah, umumkanlah nikah, suruh meramaikan dengan rebana. Tapi kalau jenengan punya wali matul urs, penikan, itu mendatangkan tim rebana, atau sound system, atau elektron, Pak, elektron. Elektron. Lepas elektron. Padahal Nabi mengatakan, suruh mengumumkan nikah, boleh pakai rebana. Memang kalau rebana itu boleh, boleh ya. Boleh. Kemudian waktu bernyanyi. Bagaimana nyanyinya, Ya Rasulullah? Atau siirnya, Ya Rasulullah? Rasulullah bilang, Atainakum, Atainakum, Fahayyuna, Nuhayyikum. Itu panjang ya. Ada beberapa, empat atau tiga baed. Tapi baed awalnya, Atainakum, Atainakum, Fahayyuna, Nuhayyikum. Tapi sayangnya ini jarang kita dengerin. Pernah atau enggak jenengan? Seorang apa, Pak? seorang penyanyi menyanyikan ini. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ini kan suara, suara enggak punya apa tadi, hukumnya, Bu. Boleh selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Tapi kalau alat musik selain duf itu apa, Pak? Diber debatkan. Diber apa? Debatkan. Sehingga di kitab Masael Sharta di HPT itu judulnya apa? Hukmu alat musik. Hukum apa? Alat musik. Kita baca ya. Alat malahi yang dimaksud adalah alat bunyi-bunyian atau musik. wahukmu yaduru ma'a illatihah. Hukumnya itu berdasarkan illahnya. Digunakan untuk apa? Itu yang menentukan sebuah apa? Hukum. Menentukan sebuah apa? Hukum. Wahia alat salat hati aksam dan ia ada tiga macam. Maksudnya diklasifikasikan oleh Majelis Tarji hukum alat musik itu hukum tiga. bagian yang menarik kepada keutamaan. Seperti alat musik yang digunakan untuk memotivasi tentara atau prajurit ketika peperangan. Fahuk musun natun. Yang demikian hukumnya apa? Sunnah. Dulu perang dulu Pak. Itu kan masih face to face kan? Apa? pasukan perang berhadapan dengan musuh. Itu pakai apa Pak? Kayak kita mungkin drum band apa lah Pak. Trompet dan seterusnya. Yang semacam itu karena memberikan motivasi seorang prajurit untuk perang dihukumnya apa? Hukumnya sunnah. Melihat kegunaan musik ini. Sekarang Pak. kalau jenengan berorganisasi di Muhammadiyah itu ada Mars Sang Surya. Itu ada iringannya alat musik atau ada atau tidak Pak Bu? Itu membawa dampak positif atau negatif? Jawab Bu. Jenengan habis menyanyikan Sang Surya lagu Sang Surya semakin lemes semakin semangat. Tenan Bu. Itu berarti mendatangkan positif memotivasi kita dalam ber organisasi. Dalam acara-acara kenegaraan dan secara khusus 17 Agustus Upacara 17 Agustus itu menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya membawa dampak positif atau negatif? Positif atau negatif Pak? Positif apa? Menumbuhkan semangat nasionalisme gitu. Yang semacam itu berarti kan membawa ke arah kebaikan. Di sini ada yang ikut HW ya? Hizbulwaton ada atau enggak? Jodeng kan berada apa Pak? Di drum bank ya? Bagi atau apa Pak? Mau main apa? Penonton atau pemain Pak? Yang semacam itu membawa dampak negatif atau positif Pak? Positif Semangat dan justru menambah acara semakin semarak Masa dihukumi apa Pak? Haram kan enggak atau oke yang kedua Alat musik yang digunakan untuk sekedar permainan Pak tidak mendatangkan hal yang positif atau negatif Hukum makruh Hukumnya makruh Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni termasuk kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kalau jenengan tiap hari musikan yang suami lupa istri yang istri lupa suami yang ibu lupa anak kenapa? musikan terus HP juga sama gitu ngomong anak-anaknya hilang enggak diurus karena asik main HP jadwalnya masak bapaknya sudah nunggu enggak matang-matang sebab apa bu? kok ngaku tuh bunci yang semacam itu makruh yang semacam itu apa? makruh tiap hari misalnya apa? rumah kita kita putarkan musik tapi tiap hari rumah kita sepi dari Al-Quran baik atau enggak itu? enggak baik itu enggak baik tiap hari kita bernyanyi yang bisa nyanyi tapi tiap hari enggak pernah baca Al-Quran kan jadi masalah sehingga meskipun ini apa? mubah tapi kalau melalekan itu bisa makhluk kalau yang ketiga yang ketiga mengarah ke arah maksyiat fahukmu haram maka hukumnya haram ini jelas Pak itu musik yang ditemani apa? minum atau mabuk wanita joget judi ya pistasek di net club bar diskotik hukumnya apa? hukumnya apa? haram itu tidak sekarang kalau misalnya gimana Pak? nanti kita lihat isinya apa yang membawakan apa Pak? kalau misalnya pakaiannya minimalis itu super minimalis pasti enggak ada ulama yang bilang itu halal makanya elektron itu halal tak harap Pak? ya lihat artinya dulu kalau minimalis itu sebaiknya apa? dihindari sebaiknya apa? dihindari meskipun itu menikmat Pak karena sesuatu yang enggak baik itu pasti nikmat oke ya oke dari sini itu kita bisa pahami Pak sebenarnya Muhammadiyah ketika bicara musik itu melihat pada ilahnya ilah itu apa? sesuatu yang memunculkan sebuah hukum ini yang disebut apa? il? ilah sehingga hukum itu ditentukan ilahnya ya ada kaita al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa'adaman hukum itu berkisar pada ilahnya ada ilah untuk sebuah hukum kalau ilah itu tidak ada tidak ada hukum itu yang disebut dengan taklil itu yang disebut apa? taklil itu mencari ilah